Hi guys, kalian tuh masih sering ngalamin yang namanya pake earbuds atau earphone Tapi kiri kanannya gak balance Mau nyari produk yang oke, dipake sehari-hari, masih bingung pake produk apa? Nah, sekarang kalian boleh nyobain yang namanya TWS Earbuds Lite dari McDodo Penasaran seperti apa? Langsung aja kita bongkar on the next part Nah guys, kali ini kita kedatangan McDodo HP 7881 TWS Earbuds Lite Nah, sebagian besar mungkin masih belum begitu familiar dengan brand Epic yang satu ini ya guys ya Dimana McDodo sendiri sebenernya terkenal menyediakan produk-produk aksesoris handphone Yang pasti sangat beragam banget Dan beberapa produk diantaranya itu terkenal dengan sistem auto on-offnya Waduh, penasaran kan? Lalu gimana sih kalau seandainya McDodo ini ngeluarin produk TWS Earbuds yang akan kita bahas kali ini? Nah, disini kita kebetulan kedatangan tiga warna Yaitu hitam, putih, dan juga warna pink Ketiganya menggunakan finishing made Aku pribadi prefer menggunakan yang warna putih sih Soalnya terlihat lebih mewah dan pastinya lebih elegan gitu Pertama kita bahas paketan dari earphone atau earbuds ini sendiri Dimana kita akan mendapat wireless earbuds Serta kabel data Type-C untuk charging Dan juga pastinya casenya sendiri Nah, kalau dari segi desain hampir sama seperti TWS Earbuds pada umumnya Sudah disediakan case sekaligus ini menjadi charging box untuk menyimpan earbudsnya Ukurannya pun sebenernya nggak yang begitu kecil Dan yang nggak begitu gede-gede banget sih guys Kayak 58 x 49,5 x 24,5 mm Yang pasti untuk port Type-C-nya ada di bagian bawah ya guys ya Nah, untuk bobotnya sendiri ini tuh hanya 46 gram loh Tergolong ringan banget Pastinya dengan material plastik dan juga perpaduan ABS Sama sekali nggak terkesan murahan Apalagi modelnya tuh masih nyaman banget untuk digenggam Dan ditaruh di dalam saku Sedangkan untuk earbudsnya sendiri Ini didesain in-ear berukuran 34,5 x 17 x 16,5 mm Yang udah ada lampu indikator yang pastinya selalu menyala ketika digunakan Oke langsung aja kita coba Sebagai pengguna TWS Earphone Pasti kita tuh kepengen banget punya earphone yang proses pairingnya itu ngebut ya Nggak pake drama panjang lebar gitu ya guys ya Nah, McDodo TWS ini bisa banget jadi pilihan karena menggunakan sistem one step pairing Dan udah menggunakan bluetooth versi 5.1 Jadi bikin terasa lebih ringkas dan efektivitas jaraknya itu bahkan mencapai 10 meter Waktu aku coba pake, ini langsung menempel gitu di telinga Dia tuh fit to air juga Jadi meskipun aku agak rasa gerusuk, dia akan menempel dengan cepat di telinga Untuk penggunaannya, dalam 2 jam pertama Jujur ini masih nyaman banget sih, nggak sakit di telinga Namun ketika mencapai 2 jam lebih sedikit Itu udah ngerasa agak pegel di bagian samping-samping telinga Karena desain home pada earphone-nya agak melebar ke samping guys Terlebih, untuk material plastik plus ABS-nya ini kan Pada earbud ini tuh nggak dilengkapi dengan silikon pelindung Sehingga sedikit agak kurang nyaman digunakan apabila kita non-stop lebih dari 2 jam Nah kita beralih ke kualitas suara yang dihasilkan TWS McDodo ini terbilang cukup clear dan sangat real sih guys Karena dia udah menggunakan HD stereo audio Transmisinya pun masih terasa sangat smooth Aku coba dengan volume paling tinggi Suaranya nendang banget sih Meskipun berasa agak sedikit pecah saat volumenya ada di posisi yang full Namun nggak jadi masalah sama sekali Karena detail suaranya itu masih terdengar cukup stabil Pada kiri kanan earbuds menghasilkan suara yang balance Sehingga dapat digunakan satu-satu jika dibutuhkan Nah ini tuh nggak hanya menguntungkan untuk teman-teman yang pengen dengerin musik aja Dengan kualitas audio yang oke ini Juga support untuk melakukan panggilan Dan juga mendapatkan kualitas audio yang pastinya lebih baik Karena udah ada sistem noise cancellation-nya Jadi dipastikan suara jauh lebih jernih Earphone dari Macdodo ini dilengkapi dengan fitur yang terbilang cukup memuaskan Dimana earphone ini possible banget untuk melakukan voice control Misalkan kita ingin melakukan perintah OK Google Ataupun Siri dari handphone Nah cukup dengan melakukan dua kali touch pada earphone sebelah kiri Lalu ucapkan perintah Nah sedangkan untuk control pada video ataupun music player Cukup melakukan satu kali touch selama kurang lebih tiga detik pada earbuds kanan Untuk next song ataupun touch tiga detik pada earbuds kiri untuk previous song Sayangnya kita belum bisa melakukan volume control dari earbuds ini Sehingga mengharuskan kita untuk tetap menjangkau handphone gitu loh guys Ketika kita ingin mengontrol volume up atau volume down Yang nggak boleh dilupakan banget dari TWS earphone atau TWS earbud ini Adalah sudah dilengkapi dengan waterproof level IPX4 Menjaga agar perangkat itu terlindungi dari percikan air Jadi aman banget nih digunakan apabila di perjalanan nggak sengaja Kamu terkena gerimis yang ringan Kalau kamu memiliki mobilitas yang tinggi dan minim waktu untuk melakukan charging Membawa Macdodo TWS earbud light ini bisa jadi sebuah solusi banget loh guys Selain bodinya yang ringan Earphone ini tuh memiliki kapasitas baterai 25 mAh Yang dapat digunakan 3 hingga 5 jam playing time Nah lalu gimana dengan harga dari TWS earbud light dari Macdodo ini Ini bisa kita banderol di harga Rp 229 ribuan di pasaran Kira-kira itu mahal atau murah Ya masih worth to buy banget sih guys Dengan kualitasnya sebagus ini Udah ngasih high audio quality Feelnya yang dapet banget dan suaranya itu masih real Jadi harga Rp 229 ribu itu masih tergolong sangat-sangat terjangkau Apalagi desainnya yang agronomis Nyaman banget untuk kita kantongin di saku atau kita genggam sekalipun So gimana pendapat kalian tentang TWS earbud light dari Macdodo ini? Jangan lupa kasih komentar di bawah ya Sampai jumpa lagi di review-review selanjutnya